Taukah Anda ada sebuah pohon yang memiliki juga nilai investasi tinggi selain jati? Ya, gaharu namanya. Pohon gaharu memiliki nilai investasi karena menjadi bahan baku parfum. Setiap pohon kayu gaharu menghasilkan gubal akibat infeksi mikroba jenis Fusarium SP. Gubal inilah yang bernilai jual sangat tinggi. Tanaman gaharu umumnya tumbuh liar di dataran rendah seperti area hutan di Nusa Tenggara Barat. Seorang petani gaharu yang menjadi penerima satu Indonesia Award tahun 2014 Maharani mengatakan tanaman gaharu bila dirawat juga dapat tumbuh di dataran tinggi. Sebanyak 500 batang pohon gaharu pun ditanam pada kegiatan adopsi pohon di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Ini kalau berbicara pasar, Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan dunia itu hanya 10 persen dari permintaan dunia. Apalagi dengan sekarang banyaknya bayar-bayar. Kalau dulu kan gaharu ini lebih banyak diekspor ke Timur Tengah sama Eropa sebagai bahan dasar parfum dan lain-lain. Sekarang ini teman-teman pengusaha Cina datang ke sini membeli sebanyak-banyak tapi dalam bentuk bungkulan. Dia dibuat jadi kerajinan dalam bentuk patung, sehingga harga berkompetisi, sangat bagus sekali. Itu yang menguntungkan untuk teman-teman petani. Pemerintah daerah pun berharap keberadaan pohon gaharu mampu memberikan manfaat ekonomi kepada warga sekitar. Beberapa tahun ke depan, mungkin 2-3 tahun ke depan, ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dari pohon gaharu kan begitu. Mudah-mudahan itu juga bisa meningkatkan dan bisa meningkatkan perekonomian juga menekan angka kemiskinan di kecematan pacet khususnya di dua sedesa. Ini antara desa Gadok dan desa Cibodas. Pohon gaharu dengan proses injeksi diperkirakan mampu menghasilkan 4 hingga 5 kg gubal atau lapisan hitam. 1 kg gubal berharga sekitar 10 juta rupiah. Adapun masa panen dapat dicapai setelah pohon berusia 7 tahun. Dari Cianjur, Jawa Barat, Lutmila Nastiti, Ahmad Murzaki, Kantor Berita Antara Muartakan. Puji syukur, pada hari ini kita bisa bersama-sama.